Halo semua, kami dari kelompok 10 mata kuliah Ornitologi Biologi UI ingin menjelaskan salah satu bab dari buku The Malay Archipelago, yaitu Bacian. Video ini menjelaskan tentang Pulau Bacian atau Bacang itu sendiri, perjalanan Alfred Russel Wallace selama di Pulau Bacian, dan burung-burung yang ditemui Wallace selama di sana. Setelah melakukan ekspedisi di Pulau Ternate, Wallace dan anak buahnya, Ali, serta sekelompok tim peneliti pergi ke Pulau Bacian untuk melanjutkan perjalanan mereka. Pulau Bacian adalah sebuah pulau yang terdapat di Kepulauan Maluku, tepatnya di sebelah barat daya Pulau Halmahera, Indonesia. Saat mendarat di Pulau Bacian pada bulan Oktober, Wallace bertemu seorang Melayu parubaya yang mengaku bahwa dia adalah seorang sekretaris dari seorang sultan. dan memberikan Wallace tempat tinggal selama dibaca. Sayangnya, tempat tersebut tidak disukai oleh Wallace dan jauh dari super air. Wallace pun meminta tempat tinggal baru dan keinginan tersebut ternyata dipenuhi oleh sang sekretaris. Mereka pun akhirnya pindah ke rumah kecil milik sultan yang lebih dekat dengan sungai dan hutan. Wallace diperbolehkan tinggal di rumah sang sultan dengan tiga syarat. Membuat peta, memberi sang sultan senapan, dan kambing perah. Untungnya, Wallace masih bisa mengelak dari ketiga syarat tersebut, dan masih berteman dengan sang sultan. Pada suatu hari, Wallace dan keluarga sultan pergi memasuki hutan. Di hutan, mereka menemukan begitu banyak pohon yang luar biasa. Mereka menemukan tempat yang dipenuhi oleh tumbuhan paku, dan tanaman merambat yang indah, serta pohon pakis raksasa yang melimpa. Dua mil dari sana, mereka sampai di tempat pertambangan. Saat mereka kembali, mereka menemui Ali dengan membawa burung hasil penembakan yang diikat pada pikat pinggangnya. Burung yang ditembak Ali merupakan salah satu jenis burung cendrawasih. Burung tersebut memiliki nama lokal bidadari Halmahera, dan nama Inggris Wallace Thunderdwing. Wallace mendeskripsikan burung tersebut dengan dua hal yang paling terlihat, yaitu bulu hijau di dadanya yang memanjang, menjadi dua jumbai berkilauan, dan terdapat dua bulu putih panjang yang menjuntai dengan lurus dari bahunya. Bidadari Halmahera sendiri memiliki bulu berwarna zaitun pucat dengan warna ungu metalik pada bagian mahkotanya, serta bulu-bulu bagian depan kepala yang memanjang hingga ke atas paruh. Mereka juga menemukan burung beo atau geofroyusianicolis dengan paruh dan kepala berwarna merah yang bagian mahkotanya menjadi biru-biru kehijauan dan hijau pada punggungnya. Lalu, dua jenis perpati yang besar, yaitu walik raja atau petilonopus superbas dan walik kepala kelabu atau petilonopus iogaster. Selain itu, mereka juga menemukan burung tiong lampu ungu atau dikenal dengan Eurystomus azureus, burung madu hitam, Nectarinae auriceps, Cekakak pitabiasa, Tanisiptera isis, burung kasturi ternate atau Lorius garulus, dan perkici dagu merah yang biasa dikenal dengan Carimosina placentis. Pada akhir November, musim hujan pun tiba. Dengan hujan yang tiada henti, hutan menjadi banjir dan dipenuhi dengan lumpur. Burung-burung dan serangga menjadi sulit untuk ditemukan. Memasuki pertengahan Desember, mereka pun memilih untuk pindah ke desa agar lebih mudah untuk menjelajahi pulau bagian barat. Mereka pun memilih untuk tinggal di desa Kampong Sirani. Wallace memulai penjelajahan kembali dengan menelusuri setengah mil di sepanjang pantai, lalu memasuki rawa sagu hingga akhirnya mereka tiba di desa Tomore. Tidak jauh dari sana, terdapat hutan yang sebagian baru ditebang, jarang setapak yang teduh, dan sejumlah besar kayu yang jatuh. Menurut Wallace, burung yang paling menarik yang dia dapatkan di sana adalah Cekakak Biru Putih, Todi Rampus Diops, Walik Raja, Petilonopus Superbas, dan Walik Kepala Labu, atau biasa dikenal dengan Petilonopus Iogaster. Ali kembali membawakan Wallace, burung semioptera walasei, atau dikenal dengan beda dari halmahera. Wallace sangat senang mendengar laporan dari pemburu lokal bahwa jenis lain dari burung cenderal wasi tersebut ada dengan memiliki ciri warna hitam yang berkilauan dan hijau metalik di bagian dada, sama seperti yang Wallace temukan. Namun, bulu putih pada pundak burung tersebut dua kali lebih panjang. Para pemburu menatakan bahwa ketika mereka berburu babi hutan atau rusak, terkadang mereka melihat burung itu, tetapi sangat jarang. Wallace menawarkan 12 rupiah untuk satu spesimen. Sayangnya, hal tersebut tidak berhasil. Hingga saat ini, Wallace masih tidak yakin tentang keberadaan spesies itu. Bahkan, seorang naturalis asal Jerman, Dr. Bernstein, yang tinggal berbulan-bulan di Pulau Bacan dengan setak besar setelah Wallace, tidak dapat menemukan burung tersebut. Menurut Wallace, kita harus mengasumsikan bahwa burung tersebut memang sangat langka, atau bahkan hanya mitos belakang. Hari terakhir Wallace di Pulau Bacan merupakan hari yang saat pagi ya bagi Wallace. Salah satu pemburu Wallace akhirnya berhasil menemukan Nicobar Pijen betina, burung yang ia telah cari-cari selama ini. Masyarakat lokal tidak pernah melihat burung tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa burung tersebut pemalu dan langka. Nicobar Pijen Nicobar Pijen yang memiliki nama lokal Junai Emas merupakan sejenis terpati dengan bulu berwarna hitam berbulan dilapisi warna hijau kemasan mengkilap di bagian leher, mantel, punggung, dan sayapnya. Bulu leher dan sayapnya memanjang, memiliki ekor pendek berwarna putih. Junai Emas merupakan spesies terestria. Burung ini banyak menghabiskan waktunya di permukaan tanah, mencari makanan, dan sesekali menaiki pohon untuk bertengger, serta merupakan spesies yang berat, sehingga burung ini bukan penerbang yang handal. Meskipun demikian, Junai Emas memiliki sayap yang panjang dan otot dada yang besar yang menjadikan burung tersebut mampu terbang jauh, walaupun hal tersebut jarang terjadi. Junai Emas memiliki persebaran di pulau-pulau kecil dekat Makassar, Kalimantan, dan Nikobar. Wallace menemukan Junai Emas di Papua New Guinea dan pulau Kayoa. Selain Junai Emas, satu-satunya burung yang Wallace temui pada hari terakhir di Pulau Bacan adalah Aegoteles Krini Frons atau Atokomaluku. Begitulah perjalanan dari Alfred Russo Wallace selama di Pulau Bacan dan burung-burung yang ia temui. Setelah dari Pulau Bacan, Wallace kembali ke Pulau Ternate dan melanjutkan perjalanan berikutnya. Sekian video dari kami. Jangan lupa memberi like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya.